Nah, kali ini saya tidak ekspedisi atau buat silam pendek. Kali ini ada yang berbeda ya. Di sini ada mungkin yang penasaran dengan profil saya sendiri atau dengan profil Youtube kami. Nah, mungkin di sini, di video ini, akan ada sedikit tanya jawab. Kalau nama panjang, Heri Hart Dianto ya. Bukan enak, di Kabupaten Celacam, Salah Tengah. Saya anak pertama. Ya, saya punya satu adik. Umur 20 tahun. Saya TK di TK Pertiwi. Itu kalau dulu TK Pertiwi itu ada di dokter SD Negeri 04. Terusan SD-nya saya di SD Sindang Sari 05. Itu lebih dikenal dengan nama SD Tengkak kalau dulu ya. Terus SMP saya di SMP Isra. Kenan, di Panang-Panang-Panang. Terus saya sekolah di SMK Komutama Mancina. Nah, itu banyak sekali momen-momen yang saya merasakan di SMK Komutama Mancina. Tarik benar, gue. Main game. Benar, main game. Belum. Ada. Ada. Mungkin yang orang yang sering dekat sama saya tahu. Saya masih pikir-pikir. Ya, gimana ya? Saya masih mau nyanyi orang tua, keluarga, dan mungkin gebetan-gebetan. Sebenarnya, semua itu ya terjadi dengan keanehan yang benar-benar di luar kepala. Jadi, sewaktu saya SMP kelas 2, nah disitu udah mulai terjadi ya banyak. Lihat saya sering melihat bumi, melihat hukum, melihat ya sebagainya. Dan, sewaktu itu juga mungkin belum ada acara-acara seperti contoh ujinya. Ini contoh ya acara yang lainnya lah. Acara-acara mistis yang lainnya. Dan, saya udah merasakan tanggal yang seperti itu. Dan, setelah ibu saya kawatir ya. Ya, ibu saya kawatir karena saya sering melihat ini, saya juga sering berbicara dengan, ya, mahal ikan tak mesan mata. Dan, disitulah saya ada petunjuk, ada jawaban, bertanya ke, lebih seperti yang dibilang, orang pinter. Dan, orang pinter sebut juga memberi satu marahan. Kalau itu, ada jalan dari timur. Nah, itu saya sebelum tahu, apa, keluarga saya di luna itu, saya belum tahu. Nah, setelah saya ke orang itu tersebut, saya diberi suatu amalan, amalan pinter saya berusaha. Ya, alhasil, di saat saya tidur, saya didatangi oleh satu orang yang pertama, ya, mungkin, sama itu saya. Nah, orang sebut itu mengatakan namanya. Nah, setelah saya coba tanya sama mbah saya, sama nenek saya, ya, memang ada orang dari timur, ya, itu bisa dibilang, ya, ahli masantren. Nah, disitu saya pikir, kok bisa sih, kok bisa? Nah, disitu saya mulai bingung, dan saya kembali lagi ke orang pinter sebut, dan orang pinter sebut, ya, mungkin berkomunikasi dengan leluhur saya. Dan, disitu, saya udah menunjuk bahwa kelebihan saya ini, ya, bisa dibilang, ya, udah garis berturunan. Kalau menurut saya sendiri, gas, karena, ya, pertama ya, kita kemana-mana pasti ada, seperti hal-halnya, ya, bangsa-bangsa mereka itu pasti jelas ada di mana-mana. Dan, saat kita mungkin beraktifitas di luar atau di dalam rumah juga, saya sering merasakan hal-hal atau janggungnya seperti itu. Apalagi, ya, untuk saat ini saya berhadapan dengan, bisa dibilang, mungkin, ibarat main game, mengandapi, ya, orang-orang yang lain-lainnya lebih tinggi lagi. Tapi, disitu saya nggak bentar, saya udah mulai terbiasa, saya udah mulai menjalani aktivitas, ya, apa adanya, dan walaupun saya seperti ini, Tapi, ya, saya syukuri mungkin ini memang jalan untuk saya, mungkin ini memang sudah takdirnya untuk saya, tapi, ya, tetap yang seperti ini tuh benar-benar berat dan beresiko. Kalau pertama kali, mungkin sewaktu saya kecil, sewaktu saya kecil, saya melihat, entah ibu sosok apa, semuanya jelas, saya, ya, mengatakan keadaannya itu pocong. Soalnya, dari ibu saya sendiri yang, apa, yang tahu sewaktu masa kecil saya, ya, dan semua itu terulang, waktu kembali lagi, sewaktu SMA kelas 2, Nah, SMA kelas 2, saya sewaktu pulang dari rumah teman, itu pagi, sewaktu pagi, ya, jam 6, jam 6 lebih. Nah, saya pulang dari rumah teman, saya melewati sebuah, itu, apa ya, kali, atau sungai, sungai kecil. Nah, saya melewati pinggiran sungai kecil, dan saya melihat ke sungai tersebut ada seorang kayak kakek, mengenakan, apa ya, mengenakan baju berwarna putih, segini serba putih mungkin itu, entah apa ya, namanya. Nah, disitu saya malah, saya nggak ada restak, tapi saya melewati, kok ada orang disitu, ya, ngapain, tapi disitu saya cuai, nah, saya jalan lagi. Mungkin cukup banyak, soalnya saya mulai berekspedisi, sebenarnya, itu, oh, sewaktu saya kelas 1 SMA. 1 Januari 2018. 14 anggota. Misterius Quest Expedition Team. Bang Warkam. Baru-baru ini, 11 Januari 2019. West Camp-nya di rumah saya sendiri. Alamat, Dr. Sukomo, Desa Jinang, Manjinang, Kabupaten Cilacap. Itu sewaktu ekspedisi dirancang, itu yang di video pertama, ya, yang videonya sampai 100 ribu jenis. Nah, selain dari tim kita menarik sebuah perusahaan, disitu juga saat ekspedisi, ada sebuah pohon besar, kumbang, begitu saja, padahal tanpa angin, tanpa hujan, tanpa apapun. Jadi, pohon tersebut kumbang, begitu saja dan bahkan yang melihat itu lebih dari 10 orang melihat kejadian tersebut. Kalau paling jauh, sampai saat ini, tim pemburu misteri melakukan ekspedisi di Ciamis, Cilacap, sudah mungkin. Mungkin untuk saat ini belum ada tempat untuk kami seluruh suri, untuk kami ekspedisi, mungkin belum ada. Baik, kalian, kalau ada rekomendasi tempat-tempat ekspedisi, tempat-tempat misterius, atau teman-teman yang memiliki banyak video, silakan komentar di bawah, atau dia langsung ke Instagram kami, Jangan lupa follow, oke? Lebih kompak, lebih solid. Oke, terima kasih banyak untuk kalian yang selalu support terus channel itu Pemburu Mislia FKT. Nah, jangan lupa ya, yang belum subscribe, langsung subscribe. Jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sangat-sangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.